Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pelan-pelan, pelan-pelan bersama tangga, tangga buntung gak itu gampang gampang selamat menikmati nanti-nanti kita tangkap dia pas lagi beraksi nanti-nanti nanti-nanti kita tangkap dia pas lagi beraksi kita itu super terus dari belakang selamat menikmati selamat menikmati tunggu merah lampu kameramu mati ini pas lagi beraksi dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kau berhenti Duduk kau duduk 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 kau saya bilang Duduk kau duduk Siapa siapa yang nyuruh sini Sini kau Siapa yang nyuruh sini Siapa yang nyuruh Kau dari mana Terus Terus boleh enggak Terus Bukan masalah itu Sampai segitu hasilnya Berdiri Ini Ini Mbak laporan dari masyarakat ke saya Ah siap Bukan masalah orang oke Kalau ada kerjaan juga ngapain Ya bukan Banyak kerjaan Ini ngamen bisa Bukan masalah ngemis Pakaianmu bagus kok Bukan apa Hmm Enggak ada handphonemu bagus kok Coba hitung ini cuy 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 Hitung cuy Ini laporan udah lama ini Udah sering dia disini kan Laporan dari mana pak Dari masyarakat lah Dan aku Aku sering ya disini Hah Iya Iya ini kunci apa itu motor sudah berapa lama di sini sudah lebih dari 2 minggu saya baru ketemu kau ini memang PPKM 1 atau 2 minggu baru main oh PPKM, tapi lu gak pakai masker iya, tadi lu pakai masker ini dengan kisah ini dengan kisah iya oke ini htm pegang Hai motormu mana ini aku punya apa penakannya istri terus aku kan enggak punya kendaraan kerja di teman aku bagian entertainment cuman kan karena apa subjet terus enggak kenapa kan enggak boleh kayak gitu bukan masalah seadanya bukan pasarnya gini banget nurun harga diri aku untuk ngemis bukan 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 masalah nurunin harga diri untuk ngemis supir-supir ini berapa sih penghasilannya bukan saya kalau enggak ada komplain enggak bakal saya sih kan jaringan media sosial kita itu luas pasti ada yang laporan seperti ini ya saya mengerti-saya mengerti kalau misalnya kita tanya sama mereka ya kan pasti mereka mau itu juga enggak terima mereka kalau dalam dari setiap dari setiap seperti ini ada lima aja walaupun dibilang dua ribu sepuluh ribu hilang di padahal untuk apa di sini kan kasar-kasar nyata dan aku coba minta apa semangat sukarela buat bekerja lah bekerja bekerja mungkin enggak cuma malas-malas boleh ngamen aja boleh sayang kok bekerja bekerja aja lu situ kan masih sehat masa-masa bekerjanya seperti ini bukan bukan seperti itu itu hanya darin door dulu biar kalau kita jangan kita debak kusir di sini kalau mereka enggak komplain nggak jadi masalah mereka komplain berapa jam disini aku datang kalau nggak salah jam 1 jam 1 berapa duitnya tuh sebelum 24 tapi 20 ribunya tuh duit kesendiri iya tahu saya bukan masalah duit sendiri berapa kalau misalnya tidak ada di tindak seperti ini bakal banyak semua disitu situ sehat walafiat aku minta permisi boleh nggak aku ngemis disini bukan masalah ngemis itu udah dulu nggak harus seperti ini pekerja ini pekerja iya situ situ langkas rambunya necis kok ada kalungnya bajunya necis sepatunya kan bisa jadi semriti kenapa enggak jadi semriti eh karena aku bergerak di bidang entertainment entertainment apa yang artinya apa aku pesulat eh aku hebur street magician atau class up magician gitu nah cuman kan kita ngasihnya tempat-tempat untuk orang nongkro sejenisnya oke tetap tetap sedangkan aku tuh lebih banyak di malam hari yang memang dari pas orang pulang kerja tuh emang lagi pengen santai baru kita ngidur oke situasi sekarang itu nggak ada nah itu bakat aku ya memang buat nyari dulu ya kenangan kerja santai yang lain memang katanya itu kambang-kambang nah tapi yang saya yang saya dengar komplainnya komplain masyarakat itu mereka komplain nggak terima enggak maksud saya ini maksud saya gini masyarakat itu nggak terima gimana itu tanggapan peng yang masyarakat yang dipungutin misalnya mau sekedarnya kek mau apa kek mau 2000 mereka dibilang disitu ikhlas tapi sebenarnya mereka laporan ke saya mereka nggak terima gimana tanggapan maksudnya kan artinya orang kan nggak tahu situasi kita seperti itu iya ngerti ngerti saya ngerti mereka bisa ntar dulu jangan nanya menangnya saja mereka bilang tidak terima itu yang saya tanggapin aku sebenarnya begini kalau mereka nggak terima itu hak mereka cuman kan disini kita nggak harus mereka harus ngasih mereka kalau nggak nggak jadi masalah kita nggak ada mereka satu oke mereka takut orang cuma ngeliat dari fisik atau dari tampilannya iya ngerti saya tapi komplainnya masyarakat ini yang saya tanggapin gimana orang punya hak masing-masing cuman artinya gini kita kembali ke pribadi masing-masing kita punya problem aku punya masalah yang mungkin ya kalau dia omongin juga siapa yang peduli kasarnya ya oke bener oke 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 aku seperti ini aku nggak ngomong kasih aku nggak merugikan orang lain dalam artian mampus sih ini sebagai pengemis minta permisi sukarela orang putar lepas dia mau ikhlas atau nggak kayak nggak ada yang mengganggu dalam artian apa gitu pokoknya disini yaudah kalau mau mau ngasih tidak usah ngasih ya kurang lebih Saya kan kayak gitu, kecuali kalau aku ada melakukan dalam artian tindakan merodikan orang, aku kan dengan senang hati oke, komplain, aku disini aku udah tau risiko apa yang aku bakalan nemu, aku udah tau bakalan pasti ada yang gak suka, pasti ada yang gak suka Bukan, bukan masalah kita gak suka atau apa, saya hanya menghimpun laporan masyarakat Lihat disini, ini buntah masyarakat ya, jadi aku tau bahwa tugas apa ya, mengamankan atau hal-hal yang seperti ini lah Kalau masalah seperti ini, saya hanya menganggapin komplain dari masyarakat Kalau pada nantinya, daripada mereka ini ada bikin tertulis, atau apapun itu buat tertulis, udah, bagaimana? Aku sepenuhnya bisa aja bang, aku bakalan siap diapain, kalau memang terboteh, aku melakukan satu tindakan yang merudikan orang lain dalam artian, mengganggu, mengancam dan sejenisnya Aku siap bang, tapi pada dasarnya aku tau aturan bang, aku walaupun kasarnya, aku memang hidup di jalan pada awalnya, cuma aku udah punya keluarga, punya anak istri, punya tanggung jawab di mana Aku kayak gini ya karena anak istri gitu, bukan karena memang iseng aja atau pengen sojakuan dan sejenisnya Oke, oke, bisa diterima itu? Iya, ini kurang lebih kayak gitu, aku bakalan diterima ketika ada memang laporan yang tertulis yang memang terbukti bahwa aku melakukan satu tindakan yang merudikan orang lain, aku siap Oke, 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 gitu aja ya Nah, ini Ul, balikin dunya Ini, kasih dunya, itu, itu, itu Itu, maksud saya seperti itu Kalau misalnya, nanti di saya ada laporan tertulis Ya, ini KTP-nya apa tuh dong ya Minta permisi ya Apa nih Pak, anak istri ya Minta kau nanti wister dulu Saya, saya paham betul itu Saya paham betul itu Saya paham betul itu Saya paham betul Ini peng Siapa? Pak, kalau misalnya ada orang-orang di sini nunggu-nunggu, terus mereka maksa atau nggak? Minta uang 2 ribu atau apa? Enggak ada Pak Enggak ada? Ya, kalau ada seperti itu, bikin komplain ya Iya Pak Karena, situasi sekarang kita nggak bisa setiap ini Buat orang juga, karena susah cari makan Kalau di sini ada orang misalnya nungguin Enggak ada Enggak ada Hah? Oh, komplain nggak? Misalnya ada orang datang besar minta uangnya maksa apa nggak? Enggak Oh ya udah, lanjut Oke Jadi, karena memang komplainnya seperti apa Kita belum bisa ya Ya, situasinya kompleks Bisa kita paksakan Jadi itu pesan saya, Bang Jangan sampai komplain Jangan maksa, jangan melakukan tindakan kejahatan Baik-baik Mungkin karena Ada orangnya di situ Mungkin karena ada orangnya di situ Jadi, mungkin ya sepir-sepir itu takut Jadi, kita uji dulu Setelah lewat dari lampu merah itu, kita stop trucknya Mereka komplain Mereka komplain apa nggak Jadi, bukti komplainnya itu Nanti berupa video Jadi, kalau udah kita dapat Mereka sepir-sepir itu bilang komplain Langsung kita ambil orang itu Oke, Pak Rokoknya Ya, sudah saatnya It's time you guys to leave Siap, Pak Siap, Pak Ketelah ada via Eh, jangan di jalan Jadi, situasinya kompleks Diantara dua pilihan Laporan Kita nanti akan Menguji sendiri Tiga lah ya, Fi Tiga truck yang kita berhentiin Komplain atau nggaknya Kalau mereka menjawab dua komplain, satu enggak berarti kita suruh pergi dia, kalau misalnya enggak, ya sudah kita uji dulu, jangan kita langsung, karena ini urusannya perut ya, kalau tadinya dia maksa premanisme, ya kita ciduk langsung cuman karena berdasarkan ceritanya ya agak susah kita karena ini soal kemanusiaan jadi, untuk itu kita kita lihat dulu supir trucknya yang jurusan dari sana kita tanya, nanti kameramu matiin aja baterainya, hanya dengar suaranya karena pasti juga supirnya enggak mau diambil gambarnya karena mungkin mereka takut atau apalah kita enggak ngerti, jadi kita uji dulu seperti apa ini trucknya udah datang lampu merah, udah ti, nyalain ti hanya dengar suaranya bang assalamualaikum santai aja tadi tadi disana ada kaos putih minta uang enggak maksa enggak enggak bapak komplain enggak ya, komplain enggak ya, komplain enggak ya ya, komplain aja komplain oh yaudah oke, terima kasih ya lanjutkan berarti komplain ya komplain satu komplain satu komplain kita tanya lagi nanti udah, matiin matiin selamat pagi berhenti dulu aku orang baik aku tadi disana ada kaos putih enggak enggak dimintain duit enggak 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 ini serius saya mau nolong kalian supir-supir ini enggak ada di lampu merah itu apa di lampu merah lampu merah ujung sana enggak ada enggak ada oke, terima kasih ya kalau ada yang seperti itu laporan ya kita berusaha menolong kalian oke enggak usah takut sayang Mbak Rita yang baik itu eh, baik lagi iya terus, terus jadi seperti itu ya jadi kita yang tadi juga bilang enggak komplain yang satu komplain jadi tinggal satu lagi dua, tiga, empat, lima lah yang kita interview ya memang kelihatan kelihatan yaudah pasti jul lagi mas mas waktunya satu menit tadi di lampu merah ujung sana ada kaos putih maaf, saya enggak nyampe lampu merah saya dari pasar ada yang minta-minta enggak masa enggak ada oke, terima kasih doginya bagus sekali mereka sebenarnya enggak takut cuman mereka bilang enggak komplain besar seperti apa tinggal satu truk lagi ya pak berhenti dulu pak tadi di sana ada kaos putih di lampu merah sana kaos putih ada yang minta-minta enggak enggak ada maksa enggak ada ada di sana maksa enggak dia enggak enggak bapak komplain enggak ya untuk makan katanya komplain enggak bapak bapak terima apa enggak ya saya kasih kopek tapi itu terima bapak komplain atau perbuatannya enggak sih cuman ya dia bilangnya buat makan oh yaudah yang penting bapak enggak komplain oke terima kasih jadi gitu aja pi di sana tadi ada kaos putih minta-minta duit maksa enggak tadi ya pak maksa maksanya gimana ya lampu merah ya pak ntar dulu terus ya tidak berapa sih yang 400 tapi bapak komplain enggak masalah itu ya pasti komplain oke terima kasih ya oke silahkan jadi sudah dua dua yang komplain satu biasa aja satunya lagi biasa aja dua enggak komplain menurutmu gimana wih menurutmu enggak enggak usah kita ngurusin yang gede aja ya soalnya masalah perus ya sudah lah karena supirnya juga tidak terlalu ambil pusing kenapa kita pusing kenapa kita pusing sebab itu ngasihnya gua oke tapi kalau ya betul juga buat makan dia nanti kalau kita usir tapi yang saya takutin gini itu jadi melebar tapi kita tunggu aja lah satu dua hari ini ya kalau kalau misalnya meresahkan ya kita hantam oke kita nangkap begala aja lah bapaknya komplain gak oh yaudah aku mau nanya itu aku mau melindungi kalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bersama 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 seluruh seluruh seluruhnya udah diambil buntung gak itu seluruhnya udah diambil 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 diambil seluruhnya udah diambil seluruhnya udah diambil seluruhnya udah diambil seluruhnya udah diambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati